Saat itu hari Raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana, di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga para penukar uang yang duduk di situ. Perlu Uang datang ke sini. Maka ia membuat cambuk dari tali, dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang, dan uang mereka berserahkan. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, akan cuman dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. Murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan, Sehebat apa engkau ini, sehingga kau berhak melakukan ini? Runtukkan rumah Tuhan ini. Dalam tiga hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam tiga hari? Diputuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika Ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka, sebab Ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun, sebab Ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Terima kasih telah menonton!